Intro Oke teman-teman kita kerjakan soal yaitu ada bilangan min 12 10, min 15, min 18, 16, min 14, dan 12 nah yang ditanyakan itu urutan bilangan bulat yang terbesar nah untuk mengatau ya bilangan bulat terbesar dan terkecil kita harus paham dengan apa itu garis bilangan ya garis bilangan kalau kita gambarkan seperti ini namanya garis bilangan dimulai dari titik 0 nah angka yang di sebelah kanan titik 0 itu adalah angka yang positif itu ada 1 1 2 3 4 dan seterusnya kalau yang sebelah kiri itu ada min 1 min 2 min 3 min 4 dan seterusnya sampai gak tahu terhingga nah untuk tahu bilangan terbesar itu berarti yang terbesar itu yang semakin ke kanan kalau semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar kalau yang ke kiri itu semakin kecil nah berarti kalau bilangan yang besar-besar itu ada di sebelah kanan nah kalau kamu lihat dari soal ini berarti yang terbesar itu otomatis berarti kan ini ada dua kelompok ya ada kelompok negatif sama kelompok positif nah bilangan terbesar yang ini kita kelompokkan dulu berarti yang positif pasti itu bilangannya lebih besar dari negatif nah sekarang yang kelompok negatif apa positifnya mana aja 10 16 dan 12 nah berarti yang terbesar berarti yang posisinya di sebelah kanan itu angkat berapa berarti paling kanan berarti yang 16 ya habis 16 12 terus 10 berarti 16 12 10 nah sekarang kita main di bilangan negatif bilangan negatifnya itu ada min 12 min 15 min 18 dan min 14 nah mana ini yang paling besar berarti kalau kamu lihat paling besar itu angkanya itu pasti bilangannya kecil kayak min 1 min 1 sama min 2 itu lebih besar min 1 karena min 1 posisinya di kanannya min 2 berarti kamu lihat berarti yang meskipun min tapi angkanya yang besar eh angkanya yang kecil maaf angkanya yang kecil itu merupakan bilangan terbesar berarti yang mana 12 15 18 14 berarti yang 12 ya berarti angka terbesar yang negatif dimulai dari yang min 12 kemudian min 14 min 15 dan min 18 ya jadi ini urutan bilangan dari yang terbesar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati